Saya berpikir seperti ini, ini saya, ketika edukasi kita just or stay at home atau tagar di rumah aja, itu tidak akan berhasil apabila pemerintah tidak melakukan tindakan refresif. Yang pertama melalui himbawan, kemudian bentuk ketegasan, ini tindakan refresif tersebut. Sehingga kita sudah mencoba mengumpulkan data, tidak harus dikumpulkan data pun, mungkin kita semua sudah tahu banyak sekali masyarakat yang terdampak. Kalau dari penilaian saya sementara, yang paling terpukul adalah masyarakat industri rumah tangga atau industri paling klaster terbawah. Kalau dari kabupaten, khususnya kabupaten banjar, kewenangan untuk penanganan usaha itu adalah usaha mikro. Menengah dan ke atas itu kewenangan pemerintah provinsi, seperti itu. Sehingga di sini perlu ada langkah-langkah khusus bagaimana kita memberdayakan UMKM, kemudian bagaimana kita memberikan dukungan kepada pegawai, karyawan yang entah dirumahkan dan mungkin sampai di PHK. Nah ini penanganan dampak ekonomi akan kita kaji lebih lanjut. Kemudian dipertanyakan lagi bagaimana dengan ojek online, kemudian pedagang ngaki lima, atau karyawan-karyawan di rumah kan. Kita perlu melakukan verifikasi, klarifikasi. Jangan-jangan mereka itu sudah masuk di dalam data yang ada ini. Nah kemudian di luar dari data masih ada nih yang terus masuk ke dinas sosial pastinya, yang di luar dari data BDT, sementara infonya 12 ribu. Tapi yang paling tahu itu dari dinas sosial. Perlu saya sampaikan, untuk Kabupaten Banjar, jumlah masyarakat miskin yang kategori sampai dengan hampir miskin itu ada 40 ribu kakak. Kita ingin mengetahui siapa saja yang terdampak. Kemarin dengan di Snacker Trans kita sudah mengetahui ada beberapa orang yang sudah dirumahkan di PHK itu ada jumlah orangnya. Kemudian dari dinas kooperasi dan UMKM kita juga mendapatkan data. Mana sih usaha-usaha yang terdampak. Sekarang bagaimana mendapatkan data-data yang ada di masyarakat. Kita mencoba menguatkan melalui desa dan keurahan. Di desa sudah ada relawan desa. Dari sinilah nanti kita akan meminta data dari RT, kemudian kepala desa, di verified oleh kecamatan, dan terakhir di dinas sosial. Hari ini di Bapak Pendah sedang melaksanakan rapat itu, kita berkoordinasi dengan tenaga ahli dari desa dan kita meminta mereka menyampaikan data-data mana saja masyarakat yang kategori miskin dan juga terdampak dengan adanya penyebaran Corona Virus. Kita menguatkan data-data terbaru, kita kan harus mengetahui real time. Siapa saja sih yang terdampak. Di sini saya ingin berpesan, pada saat keadaan seperti ini, darurat, bencana, non-alam, menurut saya di sini kita harus bersatu bagaimana menyamakan saat untuk masyarakat. Janganlah saling berburuk sangka, percayakan kepada rekan-rekan yang memiliki kewenangan tersebut. Mungkin tentang data orang miskin ini banyak simpangannya. Saya mengharapkan peran semua pihak, jurnalis, LSM, masyarakat, bantulah kami. Terima kasih.